What's up basketball fans, welcome back to Time Out Dan ini perekrutan yang sangat bagus banget untuk SM Karena kita tahu mungkin beberapa pemainnya mereka akan meninggalkan spot wingnya mereka Untuk bergabung dengan tim nasional Jadi ini untuk mengisi posisi point guard ataupun shooting guard Bima Rizki ini adalah salah satu pemain yang sangat veteran Bermain di ABL walaupun memang menit saya limited Dan juga sempat berkutat dengan cedera ya Kalau tidak di tahun pertamanya bersama CLS Tapi tampaknya sekarang dia sudah healthy dan ready untuk contribute untuk SM Pertamina Serta itu pengalamannya di ABL sangat mahal sekali Dia sudah lawan banyak-banyak pemain internasional juga Jadi ini akan dia bawa untuk ABL musim 2020 So ini rekrutannya sangat bagus banget untuk SM Pertamina Dan yang jelas juga SM Pertamina masih ada Arki Wisnu kita gak bisa lupa Nah Arki kemarin banyak yang nanyain gue Kenapa Arki gak dipanggil ke tim nas? Kayaknya mungkin Coach Raiko belum punya waktu untuk melihat Arki Apalagi kita tahu Arki masih recovery dari cederanya Dan dia tampaknya akan di scout oleh Coach Raiko saat musim ABL 2020 nanti So selain itu ini gue mau ngomongin tentang Rookie Combine Kita tahu Rookie Combine sedang berjalan saat ini di BSD di The Hawk Dan gue gak bisa meliput karena gue ada disini Tapi ada beberapa nama yang menarik jelas ada Anthony Erga Itu kayak akan menjadi draftnya Satya Wacana Karena kita tahu tahun ini ada yang sebutannya pemain binaan Jadi sebuah tim itu punya pemain binaan untuk mereka nanti draft saat ABL Rookie Draft Night So Satria Muda ini punya pemain binaan yang Wah ini udah gue tunggu-tunggu banget pemain ini untuk masuk ke ABL Dan akhirnya dia akan masuk ke ABL musim mendatang yaitu Rivaldo Tandra Jadi Rivaldo Tandra ini dulu sempat mengikuti Apa sempat hampir bermain untuk Satria Muda Pertamina Tapi saat itu peraturannya diganti dengan ABL Draft Dan dia akhirnya mengundurkan diri Dan dia sempat bermain untuk tim nasional Indonesia beberapa kali Apalagi untuk tim nasional 3x3 Waktu itu dia mengikuti pertandingan di Asian Games untuk Indonesia So pengalamannya juga banyak Dan ini salah satu Rookie mungkin di Indonesia yang HP cukup tinggi saat itu Kita tahu skillsnya dia di atas rata-rata Dan orang udah banyak banget yang nungguin untuk Rivaldo bermain di IBL Dan tampaknya akan terjadi di musim mendatang Di mana gue lihat ada namanya dia di Rookie Di postingannya IBL saat mereka memposting nama-nama Rookie Yang akan mengikuti IBL Draft Dan di situ nama Rivaldo Tandra Dan tadi kok gue Kira-kira ada orang beberapa yang bilang katanya dia adalah pemain binaan dari Satria Muda Pertamina So ini gila men Gue pengen banget lihat sih Duet Rivaldo Tandra dengan Arki Wisnu Men that's gonna be fun to watch Really excited about that Lalu Ini SM Pertamina kok gue lihat dengan sekuat seperti ini Wah ini udah bisa menjadi calon kuat untuk jadi juara IBL Ataupun paling nggak masuk ke final IBL sih Nanti udah tinggal kita lihat aja tuh lawannya siapa ntar di final IBL Karena Ada satu tim yaitu Pelita Jaya Yang menurut gue lumayan quiet off season ini Gue penasaran Mereka punya pelatih baru yaitu Coach Oki Tampil lah itu Tapi Untuk perekrutan pemain Mereka baru mengambil kayak katon Aji Baskoro ya Dari Pelita Jaya Pj saat IBL Karena ini juga adalah Satu tim gede Besar Yang selalu tadi kita juga menjadi juara Jadi Man IBL ini is getting exciting Apalagi udah deket-deket ini Kayak bulan depan pun udah ada Apa ya Draft untuk pemain import Udah nggak sabar banget untuk melihat itu Kira-kira pemain import mana aja yang akan ikut IBL draft Dan apakah ada nama-nama yang mungkin Dari G League Atau juga mantan pemain NBA Itu yang sangat gue tunggu-tunggu banget So sabar aja untuk itu So Itu dari IBL Hanya ingin memberikan beberapa informasi aja Tentang update dari Satria Muda Pertamina Tapi kalau dari NBA Man Ben Simmons ya Kemarin ya orang-orang pada menggila semua Gaya-gaya pertama kalinya Ben Simmons Mencetak 3 point di NBA Ini gue nggak tau nih Apakah Ini akan jadi trend untuk Ben Simmons Apakah dia di NBA Di regular season pun Berani Atau juga Bisa konsisten untuk memasukkan 3 point Shots Nah ini Kemarin kalau gue lihat Mungkin untuk Pasar taruhannya adalah Under over 20 3 point shots For one season Hmm Kalau gue bilang Kayaknya masih under 20 3 point shots lah Kayaknya di bawah 20 lah Mungkin 10 sampai 15 3 point shots Untuk Ben Simmons Masih realistis kayak ini Untuk season mendatang Tapi kalau tiba-tiba Ben Simmons bisa 3 point Tiap game sih Ya gue akan sangat terkejut banget sih Tapi Kekuatannya Ben Simmons belum disitu Dia masih kayak playmaking skills Dan juga Sebagai point guard yang sangat tinggi Yang dulu sering di compare dengan Magic Johnson Magic Johnson Jadi ini akan sangat menarik banget Untuk lihat Philadelphia 76ers Menurut gue Starting line up-nya tinggi-tinggi semua sih Gila Di atas 6-5 semua kali ya Starting 5-nya Ada Josh Richardson Dan juga Al Horford Tambahan barunya Di starting line up tersebut Lalu Selain Ben Simmons Michael Porter Jr. Kemarin akhirnya Membuat Melakukan debutnya Bersama Denver Nuggets Mencetak 9 point Looks really good On the court Dia katanya juga Kemarin gue ngobrol dengan Fotografernya Denver Nuggets Yaitu Garrett Elwood Dia bilang katanya Michael Porter Jr. Udah 100% saat ini Walaupun gue waktu itu Di NBA Summer League Kecewa banget Nggak jadi nonton dia Karena dia tiba-tiba cedera But This is a good sign For the Denver Nuggets Kita tahu dia Bersama tim yang sedang On the rise banget Isi pemain-main muda Seperti Nicola Jokic Jamal Murray Jadi ini bener Membuat Denver Nuggets Kayaknya makin berbahaya aja nih Kalau memang Michael Porter Jr. Bisa stay healthy The whole season Dia juga bisa contest Mungkin untuk Rookie of the Year Dan ngomongin Rookie of the Year Hari ini Zion Williamson Gila banget 29 poin Tadi melawan Chicago Bulls Dan LUP-LUPnya bersama Alonzo Ball Emang chemistry-nya Kayaknya udah ketemu banget ya Dan juga yang gue suka tuh Dari Rookie-nya Pelicans Adalah Nicol Alexander Walker Gue bilang dia bisa jadi Backup point guard-nya Pelicans Backup point guard-nya Alonzo Ball Dapatkan menitim banyak Dan dia pemainnya Sangat tenang banget Di lapangan Dan beberapa kali gue liat Asisnya solid banget Ke Zion Tadi ada satu yang ke baseline Dimana Zion akhirnya melakukan 180 dunk 180 degree dunk Itu gila banget sih Tadi Zion sih Tapi Ini kayaknya Untuk Rookie of the Year Balapannya cukup seru nih Kayaknya ada Zion Ada juga Main Tyler Hero Juga bagus Tapi hari ini kurang ya Tapi Ada juga masih Tadi siapa Michael Porter Jr Jadi ini akan seru banget Kayaknya Untuk Rookie of the Year Bakal rame juga So itu aja sih berita hari ini Yang gue ingin share kepada kalian Kalian bisa diskusikan Di comment section di bawah Tentang mungkin Satria muda Pertamina Ataupun juga tentang NBA Preseason Bisa langsung tulis aja So guys Kalau gitu Thank you banget Udah nonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace